Ia pemirsa 429 mahasiswa Universitas Batanghari mengikuti wisuda ke-55 tahun 2024 yang bertema, bulia inovatif dan kompetitif dalam menyongsong era 5.0. Rapat terbuka senat Universitas Batanghari dalam rangka wisuda diploma, sarjana dan magister ke-55 tahun akademik 2023-2024 yang bertema, menciptakan lulusan yang berkarakter mulia inovatif dan kompetitif dalam menyongsong era 5.0. Terut juga dihadiri Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman dan Kepala LLDT. Dalam wisuda tersebut berjumlah sebanyak 429 orang yang meliputi 5 fakultas dari 16 program studi. Lulusan program pendidikan magister sebanyak 57 orang. Lulusan program pendidikan sarjana S1 sebanyak 370 orang dan D32 orang. Dalam sambutannya, Afdalisma, PJ Rektor Universitas Batanghari mengatakan, kemampuan dalam berkomunikasi dengan berbagai kalangan melalui pergaulan yang positif karena hal tersebut dapat membuka berbagai kesempatan dan peluang. Komunikasi juga sangat penting ketika telah bekerja. Selain itu juga harus terus berupaya untuk mengupdate ilmu pengetahuan dan keterampilan khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau karir yang ingin dicapai. Sementara itu Sudirman, mewakili Gubernur Jambi menghadiri wisuda ke-55 Universitas Batanghari mengatakan, ini merupakan bagian penting dari upaya Universitas Batanghari dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Tahun ini IPM 73,73 dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga bagian dari kontribusi dalam peningkatan SDM. Pemerintah Provinsi Jambi atas nama Gubernur Jambi mengucapkan selamat bagi para wisudawan wisudawati yang hari ini diwisuda. Bagi orang tua dan keluarga, sekda juga mengucapkan selamat. Semoga wisuda hari ini bagian awal dari upaya para wisudawan untuk menapaki diri yang baru, untuk melakukan inovasi, kreasi, dapat menjadi TNI Polri atau dapat berwirausaha karena jika mengandalkan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, itu hanya terbatas dan waktunya juga tertentu. Serta dapat bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Upayakan untuk berinovasi dan melakukan aktivitas-aktivitas yang membangkitkan kemampuan diri. Baik, kami mewakili Bapak Nur Jambi menghadiri disudah ke-55 petas batang hari. Alhamdulillah, sumber daya manusia yang dihasilkan oleh upaya dikurang 429 ya. Disudahawan dari diploma, kemudian sarjana dan pasca sarjana. Ini bagian penting juga dari upaya menunjukkan kelas batang hari dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. BMP tahun ini 2023, BMP akan 73,73, terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga bagian dari kontribusi ya dalam rangka upaya peningkatan sumber daya manusia itu. Kata sama Pemerintah Provinsi Jambi, kata sama Pemerintah Jambi mengucapkan selamat bagi para wisudawan-wisudawati yang hari ini diwisudah, bagi orang tua, bagi keluarga yang mengucapkan selamat. Mudah-mudahan wisudah hari ini bagian awal dari upaya para wisudawan untuk menampakkan kehidupan yang baru. Bagi yang belum bekerja, silakan melakukan inovasi, kreasi, bisa menjadi PNS, bisa menjadi TNI, Polri, termasuk juga bisa berwira-wira usaha. Alhamdulillah Universitas Batanghari pada hari ini 25 Mei 2024, Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan wisudah angkatan ke-55 proyek kebuatan akademik 2023-2024 sebanyak 4209 orang. Alhamdulillah dengan lulusnya sudah dipukulkan ya para wisudawan pada hari ini, Umbari sudah menghasilkan alami sebanyak 18.107 orang. Ini membuktikan bahwa angka lulusan yang luar biasa ini, karena Umbari adalah keguguan tinggi tertua terbesar di Provinsi Jambi. Kami berharap semua lulusan Umbari yang dipukulkan pada hari ini bisa terserat di seluruh lapisan dunia kerja. Dan kami berharap juga semoga anak-anak kami lulusan Umbari hari ini, mereka punya skill dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, karena Umbari sudah membentuk karakter mereka dengan berbagai bidang keelungguan, dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan ya, tidak ada pengangguran di universitas detang hari ini. Dan kami pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa Umbari saat ini sedang bergelia dalam meningkatkan tata kelola Umbari. Menjadi yang selama ini sudah baik, menjadi sangat baik, karena berbagai hal saya lihat juga kerjasamanya juga sudah terlaporkan di Lantorma LDT, dan semua dosen juga kami lihat juga sudah ada yang beberapa yang untuk meningkatkan studi ke jenjang lagi tinggi. Sehingga kami berharap dengan meningkatkan kompetensi dosen Umbari, kualitas lulusan Umbari itu tentu memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia industri, dan pasar kerja sesama.